Baik kembali lagi di channel kuihistorik, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut Saran untuk menpan RB, angkat honorer jadi PNS dan P3K langsung Baik kembali lagi di channel kuihistorik, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com Informasinya yaitu, saran untuk menpan RB, angkat honorer jadi PNS dan P3K langsung Simak informasinya baik-baik Cpnn.com Jakarta, Ketua Badan Khusus Honorer atau BKH, PGRI Riau Eko Wibowo kembali bersuara mengenai penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN Dia menyatakan, persoalan guru honorer tidak akan selesai pada 2023 Sebab, honorer di instansi pemerintah jumlahnya jutaan, apalagi formasi P3K 2022 yang diusulkan Pemda sangat sedikit Oleh karena itu, PKH PGRI Riau meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menerbitkan kebijakan pro-honorer Kami menyarankan Menpan RB, Azwar Anas mengangkat semua honorer menjadi PNS dan P3K tahun ini Sehingga persoalan honorer cepat diselesaikan sebelum tahun 2024 Tutur Eko Wibowo, Sapaan Akrep, Wakil Ketua PGRI Riau ini kepada Cpnn.com 121 Januari 2023 Pemerintah pusat yang melalui Menpan RB lanjutnya harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN P3K Tidak mempersulit honorer Prinsipnya PKH PGRI ingin pemerintah menyelesaikan pengangkatan honorer dengan pendataan administrasi Tidak perlu lagi menggunakan tes yang habiskan anggaran Lebih baik uangnya digunakan untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi ujar tokoh muda pendidikan Riau ini Terkait penghapusan honorer pada 28 November 2023 Eko Wibowo mendesak pemerintah mengkaji ulang Terlalu berisiko bila penghapusan honorer benar-benar dilaksanakan Karena akan menimbulkan masalah baru Angka pengangguran akan makin tinggi, stabilitas sosial pun akan terganggu Jadi mohon dipertimbangkan lagi penghapusan honorer ini Pungkas Eko Wibowo Demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton!